Menteri Agama Yakut Holil Kumas mengimbau agar perayaan Tahun Baru Imlek 2572 dirayakan secara sederhana. Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 12 Februari 2021 dapat dirayakan secara virtual karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers di Kanal Sekretariat Negara, Menteri Agama Yakut Holil Kumas mengimbau agar perayaan Tahun Baru Imlek kali ini dilakukan secara virtual untuk meminimalisir penurunan COVID-19. Menteri Agama juga telah berkomunikasi dengan tokoh agama Konghucu terkait perayaan Imlek pada saat pandemi COVID-19. Karena situasinya sekarang berbeda, Indonesia dan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, saya kira umat Konghucu juga harus mawas diri bahwa perayaan Imlek itu bisa dirayakan dengan cara yang sederhana. Karena pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, perayaan Imlek ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Biasanya selain bagi-bagi angpau, lalu ada atraksi barong saya, ungkapan syukur kepada Tuhan juga dilaksanakan dengan silatu rohmi, saling mengunjungi kalau di umat muslim, lebaran itu. Nah saya kira silatu rohmi ini bisa diganti dengan cara-cara yang saling menjaga satu sama lain dari pandemi COVID-19 ini, misalnya dengan cara virtual. Saat libur tahun baru Imlek 2021, seluruh pegawai negeri sipil dilarang pepergian keluar kota ataupun mudik. Aturan ini tertuang dalam edaran Menteri Pan-RB tentang pembatasan kegiatan pepergian keluar daerah bagi pegawai ASN. Hal ini untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.